assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel af elektro pada kesempatan kali ini saya mau mereview kulkas toshiba side-by-side dengan tipe GRRS 682WE tapi sebelum lanjut jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih beginilah tampilan dari kulkas side-by-side toshiba GRRS 682WE kulkas ini mempunyai ketinggian 178,8 cm dan lebarnya 89,5 cm lebar ke belakangnya 74,5 cm kulkas ini juga mempunyai kapasitas 591 liter dengan daya cuma 250 Watt ini sudah dilengkapi dengan sistem dual inverter ya juga ini sudah mempunyai pengaturan suhu touchscreen ya ini di bagian pintunya dan ada tempat seperti di dispenser air dispenser air ini tempat minum kita bisa taruh gelas tekan langsung keluar air minumnya nggak usah lama-lama kita lihat dalamnya seperti apa Mari kita buka nah ini pintu yang kanan kita buka dulu ini kalau yang kanan itu bagian kulkasnya ya ini bagian pendingin semua karena kulkas itu kan ada freezer dan ada pendingin kalau ini sebelah kanan itu untuk kita lihat di bagian rak pintu disini ada berapa rak ini ya 12345 ini ada lima rak oh ini rak bagian atas ya ini yang kedua rak kedua itu pakai ini stainless ya tapi dibawahnya itu ada tabung itu tabung airnya terus kita lihat lagi ini ada kartu garansi juga ada tempat telur tempat telurnya ada ini satu ini kartu garansi ada kuncinya ini kunci untuk menyetel ketinggian kakinya ini ya ya kunci kaki terus ada rak nomor empat lima itu ini yang nomor dua itu raknya stainless ini ya ya stainless dibawahnya itu penampung air kita bisa buka tutupnya ada disini kita bisa diisi air air minum ya khususnya air minum ini jadi ini modalnya isi ulang jadi nanti kalau airnya udah dingin kita bisa tekan dari luar terus airnya bisa keluar ini raknya juga bisa dilepas ini dibersihkan bisa Hai terus kita lihat di bagian dalamnya ini menggunakan lampu LED ini tuh ada sistem pendinginnya tempat keluar angin dinginnya ya kapasitasnya luas ini untuk bagian pendingin mempunyai kapasitas 338 liter ya kita lihat ini raknya nih bagian bawah ada dua laci ya laci tambahan ini bisa buat tempat sayur juga ini rak atas kita lihat disini ada sedikit spesifikasi ini mempunyai kapasitasnya itu ya 591 liter dan volume penyimpanan bersih 513 untuk kapasitas kulkasnya ya 338 ini yang kita buka dan freesernya itu yang sebelah kiri itu 175 liter ini daya konsumsinya 240 ya kecil dual inverter ini bagian bawah laci laci tambahan ada dua ini bisa buat tempat sayur lumayan luas nah ini tampilan dari bagian pendingin atau kulkasnya terus kita lihat bagian freezer nya seperti apa ini kita buka bagian freezer kita lihat di bagian atas ada raknya ada empat rak ini ya bagian pintu maksudnya ada empat rak lima rak lima ya sorry lima ini lima rak terus ini bagian freezer yang atas ada lampunya juga oh ini tempat es batunya ya ada tiga ini model laci juga ini bisa diputer jatuh sendiri nanti ke bawah bagus ini ada tiga nah ini tempat es batunya model laci terus bawahnya ada dua laci juga tambahan ini laci pembeku ya ini dilengkapi tiga rak ya berarti untuk freesernya sebenarnya hampir sama dengan tipe yang multi door ya hampir sama cuman ini dua pintu aja mungkin cukup sekian dari saya review untuk kulkas Toshiba side by side nya apabila masih ada kesalahan dalam spesifikasinya atau kata-katanya mau dimaklumi cukup sekian dari saya terima kasih ya hai hai sub indo by broth3rmax